Halo para pecinta drama Vigilanti, inilah prarilis episode terakhir dari drama Vigilanti. Cho Hyun yang sebelumnya diserang oleh Pak Bang, akhirnya dirawat di rumah sakit karena luka tusukan yang dia alami. Dan kabar tentang penyerangan yang terjadi terhadap Choi Mirio di tempat parkir bawah tanah tempatnya bekerja, menjadi topik hangat yang muncul di hampir semua stasiun TV. Keesokan harinya, Cho nampak baik-baik saja dan menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa sebagaimana biasanya. Namun ketika malam tiba, dia akan kembali beraksi menjadi Vigilanti yang akan menghukum mereka yang tak tersentuh hukum dengan adil. Kali ini, dia akan kembali menyelidiki bisnis narkoboy yang dilakukan oleh Kim Samdo di klub malam miliknya. Namun Vigilanti yang sedang membuat kegaduhan di klub malam itu, sepertinya bukanlah Jiong melainkan Vigilanti lainnya. Di sini, kelihatannya Jiong mencurigai kalau aksi penyerangan itu pasti dilakukan oleh seniornya yang tak lain adalah Cho Hyun yang kelihatannya sudah sembuh dari sakitnya. Tapi Jo Jangok berpikir kalau aksi itu pasti dilakukan oleh idolanya, yaitu Jiong. Sementara itu, akan ada aksi pembunuhan terhadap seorang wanita yang mana wanita ini tidak bersalah sama sekali. Hal ini sepertinya dilakukan oleh kelompok Kim Samdo yang sebelumnya bilang pada Jenderal Leom Jae-yuk agar memberinya waktu lima hari untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Vigilanti. Tak hanya itu, kelompok Kim Samdo ini juga dengan sengaja akan membuat keributan lainnya dan membuatnya seolah-olah hal itu dilakukan oleh Vigilanti. Namun wartawan yang menyelidiki kasus ini sepertinya sudah tahu kalau hal itu sengaja dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak menyukai Vigilanti dan ingin membalas dendam padanya. Tak hanya itu, kelompok Kim Samdo ini juga akan mengirim beberapa orang yang menggunakan penutup muka untuk menyerang Choi My Ryo di rumahnya. Namun hal ini sudah diketahui oleh polisi yang sepertinya sengaja memancing kelompok tersebut untuk datang ke sana. Namun dalam kasus yang lain, Kim Samdo dan Pak Bang sepertinya akan membuat sebuah jebakan bagi Vigilanti untuk muncul di tempatnya sehingga mereka dapat mengakhiri Vigilanti alias Kim Jong. Ini dilakukan tentu saja untuk menyingkirkan Vigilanti agar tak mengganggu saham mereka lagi. Dan sepertinya Jong juga akan sadar kalau sekarang dia sedang masuk ke dalam sebuah jebakan. Di sisi lain, Jo Hyun akan kembali marah kepada Jong karena tindakannya yang main hakim sendiri. Untuk itu, Jo Hyun berkata kalau lebih baik Jong mati saja karena dia tidak pantas mendapat pengampunan. Namun Jong bilang kalau dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimana akhir usaha Jong untuk menghukum mereka yang tak tersentuh hukum? Selamat menyaksikan episode terakhir drama Vigilanti yang akan tayang Rabu mendatang.